Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yogan Diayu Tadu, NIM L01119-1060 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan spesies saya yakni Mia arenaria Yang akan saya jelaskan yakni klasifikasi aspek ekologi dan aspek biologi Selamat menyaksikan Klasifikasi dari spesies Mia arenaria ini Kingdom Animalia, Pilum Mulusca, Subpilum vertebrata, Superclass Altumrancia, Klas Bivalvia, Erdermina, Family Mina, Genus Mia, Spesies Mia arenaria Diberi nama oleh Linaeus pada tahun 1758 Sedikit deskripsi dari spesies ini Yang akan saya jelaskan Mia arenaria merupakan hewan yang dapat beradaptasi pada berbagai lingkungan Dia dapat tumbuh dengan panjang antara 10-15 cm dan lebar 8-19 cm Cangkangnya didominasi warna putih Tetapi ada juga yang warna abu-abu pucat Dapat bervariasi tergantung pada sedimen liangnya Cangkangnya tipis dan rapuh Di depan bulat dan membentuk titik di engsel belakang Hewan ini memiliki karbon musyel kalsium Itu sangat tipis dan mudah pecah Hewan ini dapat ditemukan di peneran payau, muara, dan habitat laut Pada kedalaman 20-30 cm di bawah permukaan tanah Mereka lebih menyukai tanah berpasir dengan preferensi untuk campuran pasir berlumpur Dan juga beberapa kerikil Spesies ini dapat bertahan di suhu antara minus 2 dan 28 derajat celsius Dengan suhu optimalnya 6-14 derajat celsius Kita masuk kepada spek biologi Adaptasi dan toleransi yang baik terhadap salingitas rendah dan polsi Hewan ini hidup terkubur sedalam 20 cm di lumpur dan pasir Hanya memperpanjang sifon panjangnya keluar untuk mencari makan Ia dengan cepat menarik sifonnya ke bawah permukaan air jika terganggu Dan mengeluarkan aliran air Selain dimakan oleh manusia Kerang bercangkang lunak tempatnya disukai oleh berang-berang di samdra pasifik timur Dimana kerang adalah spesies invasif Di New England Kerang bercangkang lunak dimangsa oleh siput bulan utara dan kepiting hijau invasif Mereka juga menjadi favorit burung camar laut Cara mereka memakannya Terlebih dahulu memanjat sekitar 15-20 kaki Atau 5-6 meter Dan kemudian menjatuhkan kerang di permukaan yang keras Saat jangkangnya pecah Mereka kemudian turun dengan cepat untuk memakan bagian lunak kerang Sebelum hewan lain bisa memakannya Aspek ekologi Mia arenaria dapat ditemukan di daerah yang didasari oleh lumpur Berpasir dan berkerikil Intertidal dari pantai dan terutama di perairan dangkal hingga 75 meter Kepadatan tertinggi di daerah dasar berlumpur Mia arenaria sering ditemukan di perairan air payau, muara, dan habitat laut Konsentrasi salintas yang optimal adalah Antara 25 sampai 35 MPT Softshell kerang juga sangat toleran terhadap lingkungan anaerobik Dan dapat bertahan hidup dalam lingkungan anaerobik hingga 8 hari Kerang ini hidup terkubur di dalam sedimendi dataran pasang surut Sementara mereka umumnya di daerah berlumpur Dari kata arenaria berarti berpasir Dan mereka lebih suka kombinasi daerah berpasir dan berlumpur Demikialah tadi pembahasan mengenai spesies Mia arenaria Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!